hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Jekat jawab di Jauh Mali dulu kali ini saya membahas masalah di jantangan di sini burung belum mau digantang kalau masih di bawah itu buah co-cordor-cordor setelah ganteng baru ganteng nih mau dia mau bocar hai sebentar jadi kelahan kalah tengahnya bolong kalah baru udah mau bubar akhiran luar berpulau maksimal Oke masroh ikuti terus pembahasannya masroh tapi kali ini saya sertakan videonya agar masroh tidak sama tapi aksi burunya saya bunuhnya yang saya maksudnya kalau cuman ngomong kelahan nggak bakal maksud tapi kalau ada videonya contoh nya begini-begini masih masroh masuk di aka Oke masroh jangan lewatkan videonya biar paham ini sebelum ini kenapa-kenapa besoknya harus bagaimana Oke ya tapi sebelumnya terdapat Terimakasih 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 yang sebesar-besarnya untuk menjaga subscribe channel saya yang belum juga terimakasih 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 oke deh sekarang kita lanjut ini masro videonya ya masro ya kita lihat ini burungnya burungnya awalan dia mau luar nisian agar galak-galak malam supaya galak lagi loh kasih galak tuh kan awal membongkar ini udah video-video pertengahan sebenarnya masro tuh galak banget terlalu tinggi bisa emak kalian tapi ya memang ini burungnya ini burungnya fighternya tinggi cuman dia diem aja ngunci tuh hanya action-action saja yang ini nggak mau bongkar nggak mau buang tahan minkem walaupun buang hanya sedikit-dikit pendek-pendek lah buangnya pasti pendek-pendek saja kan aja pengong buangnya bangun galak jicilan lagi kadang-kadang juga mental ke jeruci jeruci lho keluarnya pendek-pendek kadang-kadang ngukluk juga nah ini sebenarnya masalahnya ada di tenaga jadi tenaganya itu kurang burung fighter tinggi tenaganya kurang jadi gitu jadi galak aja karena kurang tenaga apalagi di season kedua tenaganya udah habis faktornya masih tinggi jadi galak tuh mental mental lagi mental lagi terus dikit-dikit yang disebut burung nakal seperti ini ini burung kurang tenaga berarti solusinya harus diubar harus banyak umbaran jadi kalau udah diubar otomatiskan olahraga tenaganya bisa nambah terus emosinya terbuang karena dia ngeluarin keringet kayak kita aja nih kalau capek kan hidahinya udah pasti turun kalau sering luaraka tenaganya pasti powerful udah biasa maksudnya gitu loh nah tuh kalah ini burung nih kalau bisa tetap bisa terbang nih bisa keluar mendingan keluar nih ini udah 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 nyerah sebelumnya mungkin karena di dalam kandang udah jadi misalnya yang cuman begitu galak doang bongkar sedikit pendek-pendek isian pendek aja hanya tingat-tingut sekalinya mau ini galak mentah-sono mental sini ini burung kurang tenaga solusinya harus diumbar harus diumbar biar tambah tenaga bisa nampak tenaga dengan cara di jemur jemur lama gitu rodong bisa sebenarnya cuman kurang maksimal malah kadang-kadang malah yang ada nambah nambah tinggi nambah galak nantinya gitu jadi solusi paling tepat adalah diumbar nah kalau yang ingin tahu caranya umbar nah umbar saat santui nombar dengan cara santui dan cara bikin umbarannya ada yang ada di video saya silahkan lihat aja nih ini udah mau akhir ini akhir pertandingan nih udah gimana ya luar paling terakhiran dia paling akhiran nih nah ini akhir-akhir nih udah boleh bubar nih dia bisa-bisa bongkar panjang tuh nih cilirin lagi nih nah siap-siap cilirin sadis ini pencang volumenya tuh mantap cilirinnya tuh ngeri pokoknya nah seperti para kerekan kicomaninya mas bro-mas bro yang disana kalau pengen burungnya tembakan cilirin seperti itu ada dimasarannya cari di playlist ya itu semua isian sambung cilirin semua mas bro sambungan cilirin semua dijamin pasti masuk sebenarnya kalau pakai mastern itu yang pakai Wifi nggak usah didownload menemenin memori handphone mending online aja masuk ke playlist itu semuanya sambung cilirin Oke mas bro sekian dan terima kasih